Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang pertama, rendang dalam cukak Cukak memiliki kandungan asam yang sangat tinggi Sehingga bisa dijadikan sebagai cara membuat peralatan dapur menghilang kembali Caranya cukup dengan rendang peralatan dapur ke dalam wadah yang telah diisi cukak selama semalaman Keesokan paginya, noda-noda karang pasti mengudar Setelah itu, kita tinggal menggosok si sisi sekarat dengan bola menggosok aluminium Lalu kunci seperti biasa dengan sabun hingga bersih Oh iya, agar karang dihasil dibersihkan dengan rukas Lebih baik sisi lompos menggunakan cukak sari apel dibanding cukak putih Meskipun cukak putih juga dapat digunakan Tapi tidak se-efektif cukak sari apel dalam keluturan karang Yang kedua, rendang dalam air perasan lemon atau juru nipis Selain efektif membantu menggunakan kawan-kawan pada pakaian Lemon dan juru nipis juga efektif untuk menghilangkan karat pada peralatan dapur Caranya, tabur dulu garam di bagian permukaan yang berkarat selama beberapa saat Kemudian masukkan ke dalam gelas atau mangkuk berisi air lemon atau perasan juru nipis Rendang hingga karat mulai mengundang Tiga, gosok dengan pasta baking soda Selain berguna dalam membuat kue, baking soda ternyata juga bisa digunakan Untuk membersihkan karat loh Caranya, dengan mencampur baking soda dengan air secukupnya Lalu, oleskan pasta baking soda tersebut pada bagian yang berkarat Lalu, ambil skon pembersih atau bola penggosok aluminium Dan mulai menggosok-gosokannya sampai karat benar-benar hilang Dan keempat, gunakan kentang Asam waksalat yang dikandung kentang dapat membantu menghilangkan penumpukan karat Caranya, iris ternyata menjadi dua bagian Kemudian, lapisi bagian dalamnya dengan baking soda yang cukupnya Gosok dengan kuat bagian yang berkarat tersebut pada kentang berlapis baking soda hingga karat yang melalentur Sebagai finishing, gosok susah karat yang masih menempah di pisau dengan bola penggosok aluminium Yang kelima, rendang dengan minuman soda kola Minuman soda kola bukan hanya menyebarkan penggorokan, tetapi juga sangat apu untuk mengisikan karat pada peralatan dapur Caranya, cukup rendah perlukaan berkarat tersebut ke dalam jelas atau mangkuk yang telah terisi minuman soda kola Periksa setengah jam kemudian, naktikan karat mulai memudar Jika setelah setengah jam karat belum memudar seluruhnya, teruskan perlindungan hingga karat berlindungan Nah, tidak sulit kan mempersikan peralatan dapur yang berkarat? Karena semua bahannya bisa kita dapatkan dengan mudah di sekitar ini Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita Bye-bye